Halo guys, kali ini saya mau ajak kalian ke tempat camping ground yang baru-baru ini lagi viral nih di puncak Bogor, yang katanya sih piungnya mirip-mirip kayak di Bandung gitu untuk menuju lokasi harga tiket masuknya di weekday 15.500 per orang, di weekend 20.000 per orang untuk tiket parkir kendaraan bus besar 30.000, untuk bus kecil 20.000 dan motor 5.000 rupiah oh iya nama tempatnya itu Gede Riverside Camp, lokasinya ada di dalam agrowisata Gunung Mas Puncak Bogor nah untuk rutenya teman-teman bisa lihat di video ini ya sampai di pertigaan depan ini teman-teman belok ke arah kanan untuk sampai ke lokasi di ujung jalan sana, teman-teman masih ikutin jalur ini setelah teman-teman melihat ada mushola di ujung jalan sana, lalu teman-teman belok ke arah kiri menuju lokasi nah ini dia lokasi tempat parkirnya disini bisa untuk parkir kendaraan mobil, elef, dan motor untuk kendaraan bus parkir di area depannya itu ada tempat khusus untuk parkiran busnya nah bagi teman-teman yang sudah booking, teman-teman wajib untuk reservasi ulang disini setelah masuk ke area disini kalian akan disuguhkan dengan pemandangan glamping dan disini terdapat toilet ya untuk khusus tipe glamping terdapat dua toilet untuk tipe glamping dan di dalamnya ini terdapat staple dan cermin dan di dalam kamar mandinya disini terdapat shower ada juga bisa berfungsi untuk air hangatnya ya ada juga sabun dan sampo terdapat juga ember disini ada tempat sampah dan di atasnya ini terdapat gantungan pakaian terdapat 6 buah glamping dengan kapasitas 2-4 orang per tendanya untuk harganya di weekday itu Rp. 660.000 dan di weekend Rp. 825.000 di bawah sana terdapat tenda-tenda camping ground yang sedang viral nih yang akan kita bahas setelah ini terdapat 20 tenda camping ground yang bisa kalian coba nanti dengan dua tipe tenda yang masing-masing mempunyai fasilitas yang berbeda tentunya oke untuk menuju lokasi teman-teman harus menuruni jalan ini terlebih dahulu tetap hati-hati ya guys karena jalannya berbatu tapi masih aman kok untuk dilalui nah disini terdapat 4 buah tenda ya untuk tipe saga lalu kita harus menyebrangi sungai ini terlebih dahulu untuk menuju lokasi tempat camping berikutnya suasana sih mirip-mirip seperti di Bandung itu ya karena di depan tempat camping groundnya itu terdapat aliran sungai kecil yang bisa memanjarkan kita saat berada disini oh ya disini terdapat dua tipe tenda ya untuk tipe pertama itu tipe akasia untuk tipe akasia di weekday itu dikenakan biaya Rp550.000 dan di weekend Rp660.000 nah untuk tipe akasia ini memiliki kamar mandi private ya jadi tiap tendanya ini memiliki satu buah kamar mandi masing-masing bagi yang kalian menginap di tipe akasia kalian bisa mendapatkan fasilitas kamar mandi private untuk kelengkapannya teman 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 mandi yang dipakai barengan ya, beda dengan tipe kakiya tadi, untuk tipe saga ini di weekday harganya Rp450.000 dan di weekend Rp550.000 nah untuk kapasitas orangnya bisa menampung 2-4 orang per tendanya selain menikmati video pemandangan alam disini juga terdapat wisata Tee Bridge jadi untuk rutenya ini hampir berdekatan dengan lokasi wisata Glemping tadi ya di sampingnya untuk menikmati wisata ini kalian harus membayar Rp10.000 per orang ya dan bisa dibayar di loket kasir ini nah untuk tiket berlaku untuk usia 3 tahun ke atas dan tiket ini berlaku hanya 1 kali masuk ya nah ini dia pemandangan Tee Bridge oke mungkin cukup sampai sini dulu informasi yang bisa saya sampaikan dan untuk booking reservasi dan tanya-tanya ketersediaan tentang kamar kalian langsung aja ya nanti kepoin aja IG-nya dan kontaknya yang nanti akan saya taruh di deskripsi video ini dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian bisa dapat info-info terupdate mengenai tempat wisata selanjutnya oke cukup sampai sini dulu akhir kata sampai jumpa sub indo by broth3rmax